Semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengaktifkan Allway On Display pada HP Oppo ya. Nah, misalnya HP Oppo yang teman-teman gunakan itu, sekalipun dia tidak ada support di pengaturan sini untuk Allway On Display, kita juga tetap bisa menggunakan ya, saya sudah mempunyai solusi. Contohnya HP Oppo yang saya gunakan ini tidak ada Allway On Display ya, kita tetapi bisa menggunakan. Oke, lanjut saja, kita pergi dulu ke Playstore karena kita menggunakan aplikasi tambahan, tetapi sangat worth it ya karena berhasil. Di sini teman-teman cari Allway On Amoled yang ini, yang ini teman-teman ya, kemudian kalau sudah install dibuka saja, nanti tampilannya seperti ini, kita tunggu. Nah, ini memang agak berbayar ya, tapi kita versi gratis saja sudah bisa. Ini di checklist di sini, tekan berikutnya di bawah. Nah, di sini teman-teman ya, harus aktifkan ini ya. Ini biasanya izinkan sekarang, karena tadi saya pernah buka, jadi tidak perlu lagi. Tetapi nanti kalau misalnya baru, dia pasti bakalan seperti ini. Tulisan izinkan sekarang, ini kan sudah selesai. Oke, saya contohkan yang kedua, ini tekan izinkan saja, yang ketiga, nah ini tekan izinkan saja ya, diaktifkan seperti ini, tekan kembali. Kalau sudah semuanya selesai, keempatnya tekan di sini. Oke, ada iklan ya, kita tunggu dulu. Nanti muncul seperti ini, ini izinkan saja sekarang, tekan izinkan. Oke, jadi sekarang kita pilih saja gaya jamnya, misalnya ini yang banyak berbayar ya teman-teman ya, kalau yang gratisan dia sedikit. Oke, nah ini gratis, kita coba yang ini. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur huruf ya, kayak gini ya. Atau kita coba polosan yang gini saja lah ya. Oke, itu seharusnya sudah berhasil ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, kita pastikan lagi, kita tekan lagi aplikasinya, kita buka lagi. Nah, kita pilih yang ini ya. Ini jangan lupa diaktifkan yang ini ya. Ini jangan lupa diaktifkan ini, digital. Oh, ini digital, oh iya, iya. Sebentar ya, masih iklan. Oh iya, ini diaktifkan, dah kita aktifkan. Kemudian kita pilih lagi. Inilah contohnya, jaman analog ini saja. Oke, kalau sudah sini, ini aktif, ini aktif, kita tekan kembali. Oke, sekarang kita akan coba ya. Harusnya berhasil. Oke, oh belum. Nah, tuh, berhasil ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tampilan jam, ada hari, bulan, tanggal ya. Nah, kayak gini, ada juga notifikasi tadi. Nah, kalau di HP Oppo yang tidak ada all-way on display, mana bisa kayak gini ya teman-teman ya. Tetapi, kita kalau menggunakan aplikasi tambahan ini, kita bisa menggunakan all-way on display di HP Oppo. Oke, silahkan teman-teman coba saja ya. Semoga teman-teman paham. Oke. Nah, selamat menikmati. Nah, selamat menikmati.